Pria ini gila. Setiap hari dia hanya melakukan satu hal, yaitu memecahkan gunung. Dia ingin memotong gunung ini untuk membalaskan dendam istrinya. Beberapa hari yang lalu, istrinya yang sedang hamil pergi ke pegunungan. Dia akan membawakan air untuk suaminya. Tapi dia terpeleset dan jatuh dari lereng gunung. Ketika Manji sampai di sana, sang istri sedang sekarat. Karena ambulans tidak bisa sampai ke sini, Manji membawanya ke rumah sakit bersama temannya. Namun setelah tiba, istrinya meninggal dunia karena kehilangan banyak darah. Mereka hanya bisa menggendong bayi. Manji terkejut. Dia sangat sedih dan naik gunung. Dia mengaitkan kematian istrinya dengan gunung. Dia mengeluarkan semua amarahnya di gunung. Dia melemparinya dengan batu. Ada sebuah batu yang menabrak gunung dan terbakar. Api besar segera menelan seluruh gunung. Tapi ini masih tidak menenangkan kemarahan. Jadi dia membelah gunung ini untuk membalas dendam. Dia juga ingin menghindari tragedi ini terjadi lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya untuk terakhir kalinya. Dia menggunakan pahat dan palu untuk memulai. Meski terkena pecahan batu, Manji tidak mengeluh. Orang-orang di desa mengira dia gila. Mereka mengatakan ketika Anda menyelesaikan jalan ini, kami akan menggunakan nama Anda untuk menamainya. Manji terus menghancurkan gunung tersebut. Dalam sekejap mata, enam tahun telabir lalu, beberapa prestasi telah diraihnya. Jarak tempuh lima jam sebelumnya kini dipersingkat menjadi empat jam. Hari itu, ayah Manji tidak tahan lagi. Dia berharap Manji menemukan pekerjaan untuk merawat dua anak. Manji mengatakan memecahkan gunung adalah pekerjaannya. Pernyataan ini membuat marah sang ayah. Dia meninggalkan kedua anak itu dan pergi. Manji mencari pedagang untuk mengangkut barang. Barang mereka butuh empat hari untuk dikirim. Manji bilang dia hanya butuh satu hari. Pedagang itu setuju untuk menerimanya. Karena Manji terlalu akrab dengan gunung ini, dia memegang sesuatu di tangannya dan mengenakannya. Dia sampai di sana sebelum gelap. Dia juga mendapat gaji. Dia menukar makanan untuk kedua anaknya. Setelah mereka tertidur lelap, Manji terus menghancurkan gunung tersebut. Sekarang garis besar jalan telah muncul. Tapi itu tidak bertahan lama. Terjadi kekeringan di desa tersebut. Semua penduduk desa pergi. Ayah Manji memintanya untuk ikut. Tapi dia menolak. Dia meminta untuk tinggal dan menghancurkan gunung. Dia mengembalikan uang itu kepada ayahnya. Dia menyuruhnya untuk merawat kedua anak itu. Sang ayah hanya bisa membawa pergi anak-anaknya. Dia meninggalkan Manji. Tetapi hal yang mengerikan terjadi. Manji sekarat karena kehausan. Dia mengambil botol air. Tapi tidak ada setetes pun yang tersisa. Kemudian dia sampai di sebuah sumur. Dia berharap masih ada air di dalamnya. Tapi dia sangat kecewa. Ini telah menjadi sumur kering. Dia melihat segenggam rumput basah di dinding. Dia menjilat, menyedot semua air di dalamnya. Kali ini dia berjuang sepanjang malam. Keesokan harinya, dia mengambil palu. Tapi dia tiba-tiba jatuh ke dalam gua. Dia dimakamkan di tanah. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan ada air di gunung itu. Dia masuk ke dalam. Dia mengambil daun dan memasukkannya ke mulutnya. Karena dia belum makan selama enam hari. Ketika dia keluar dari gua, dia menyentuh gunung untuk berterima kasih padanya. Gunung yang pernah membunuh istrinya telah menyelamatkan nyawanya hari ini. Kebencian Manji belum surut. Tapi dia tidak menyerah menghancurkan gunung. Tapi sepertinya dia menemukan sesuatu. Dia menggaruk tumpukan batu. Itu adalah ular kobrak. Manji tidak berani bergerak tapi masih digigit ular itu. Jari kaki menjadi ungu dan berdarah. Agar racun tidak menyebar, dia merobek kain dan membalut jari kaki yang digigit. Dia pikir itu akan baik-baik saja. Tadi sangka Manji pusing. Apa yang harus dia lakukan? Tanpa diduga, dia mengambil pahat dan palu dan mengarahkannya ke jarinya yang tergigit. Dia menjatuhkan pahat itu. Dia sangat kesakitan sehingga dia pingsan. Ketika saya bangun lagi, hujan sudah turun. Manji sangat gembira. Ketika hujan berhenti, penduduk desa kembali. Mereka berjalan di jalan yang dibuka oleh Manji. Mereka sangat mengaguminya. Ayah juga merasa bangga padanya. Anak menghabiskan uang untuk ayahnya untuk membeli alat-alat baru. Manji sangat gembira. Dia menerima pengakuan semua orang. 10 tahun telah berlalu. Kisah Manji telah menarik perhatian wartawan. Dia mengambil foto untuk Manji dan menerbitkannya di surat kabar. Dia bertemu dengan Perdana Menteri. Dia memohon untuk memperbaiki jalan. Perdana Menteri menerimanya. Wartawan mengambil beberapa foto mereka dan memasangnya di koran. Kepala desa membawa Manji kembali ke kampung halamannya. Kemudian dia bisa menunggu untuk mendapatkan uang. Dia pikir ini akan menguntungkan. Tapi dia harus menunggu beberapa tahun. Manji telah memecahkan gunung selama 22 tahun. Dia bermaksud membuka jalan di tengah gunung. Tapi sekarang dia sudah tua. Dia tidak lagi cukup kuat. Jadi, dia mengajukan biaya perbaikan jalan melalui pemerintah daerah. Tapi untuk waktu yang lama, masih belum ada kabar. Dia pergi ke distrik untuk bertanya. Namun pihak lain mengatakan bahwa uang tersebut telah diambil oleh kepala desa sejak lama. Jadi dia pergi ke rumah kepala desa. Dia menanyakan besaran subsidi. Tapi kepala desa tidak menerima. Manji juga tidak bodoh. Kepala desa sudah berganti rumah dan mobil. Dari mana uang ini berasal? Kepala desa tetap tenang. Dia bilang dia akan memenjarakan Manji. Tapi Manji tidak takut. Dia memutuskan untuk mencelah mereka. Kepala desa mengejeknya. Karena tempat ini lebih dari 1.300 pohon dari ibu kota. Dia tidak percaya Manji akan sampai di sana. Tapi kepala desa meremehkan Manji. Manji telah sampai di stasiun kereta. Dia duduk di kereta menuju ibu kota. Namun karena tidak punya uang untuk membeli tiket, ia diusir dari kereta oleh petugas. Manji merasakan kekejaman masyarakat. Tapi bukan karena itu dia menyerah. Dia akan berjalan ke ibu kota. Dia terus seperti itu. Kemudian lelah dan beristirahat di kursi. Ketika dia lapar, dia akan mengemis. Dia pergi dari kota ke kota. Dia akhirnya mencapai ibu kota. Dia menemukan seorang petugas. Dia mengambil foto dirinya dan Perdana Menteri. Tapi lawan merobeknya. Pihak lain mengatakan bahwa jika dia berani pergi ke sana, dia akan dikurung. Kemudian mengirimnya pulang. Manji benar-benar putus asa. Dia meragukan dirinya sendiri. Apakah kegigihannya salah? Di malam hari Manji memimpikannya istrinya, dia mengatakan pemikirannya tentang menyerah. Tapi istrinya selalu menyemangatinya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Terus ambil palu dan hancurkan gunung. Kalau tidak, aku tidak akan peduli lagi padamu. Setelah mengatakan itu, sang istri menghilang. Keesokan harinya, Manji mendengarkan kata-kata istrinya dan terus membuka jalan. Tapi dia melihat orang-orang di desa, dia sangat emosional. Upaya bertahun-tahun akhirnya diakui. Dia mulai memecahkan gunung lagi. Kepala desa mengirim sekelompok polisi ke sini. Dia mengatakan Manji menghancurkan gunung. Tidak peduli apa yang dia jelaskan, dia hanya menerima tamparan. Manji dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Tapi keesokan harinya, mereka semua berdiri di depan pintu kantor polisi. Mereka meminta untuk melepaskan Manji. Kepala desa mengetahui hal ini dan meminta bawahannya untuk melepaskan Manji. Manji dibebaskan demikian. Penduduk desa bergabung untuk mendorong batu terakhir. Mereka menggali terowongan antara gunung dan kota. Meski panjang terowongan hanya 110 meter, jarak antara dua bidang tanah itu dipersingkat dari 55 kilometer menjadi 15 kilometer. Dia telah memberikan kontribusi yang besar. Ini adalah versi India dari Tngu Gong memindahkan gunung. Ini juga kisah nyata. Karakter utama Manji menerobos terowongan antara gunung dan kota pada tahun 1982. Dia meninggal pada tahun 2007 karena kanker. Harapan hidup 73 tahun. Melalui cerita ini, apapun yang kau lakukan, kau harus bertahan pada akhirnya. Mungkin keajaiban akan muncul. Film berakhir. Selamat tinggal.